Intro Di pagi harinya kegiatan peringatan satu suruh masih berlanjut. Kegiatan ini berupa tas yakuran atau yang dinamakan juga dengan kenduri. Dengan gotong royong dan kuyup rukun, para warga sekitar pantai Popoh bekerjasama untuk mempersiapkan apa saja yang ada pada tas yakuran. Mulai dari makanan, minuman hingga camilan. Menu yang disediakan pun berbagai macam. Pemilihan menu makanan yang dijadikan tas yakuran pun tidak sembarangan. Sehingga dengan begitu harapannya filosofi yang digambarkan pada makanan untuk selamatan bisa menjadi sebuah harapan. Untuk peringatan satu suruh tahun 2022 seperti yang disampaikan oleh Sumaryanto, Ketua Pok Darwis Pesona Bukit Nawangulan. Nasi Lodo, karena nasi lodo ini menjadi ciri khas makanan dari warga masyarakat Tulung Agung. Dan itu pun juga warga masyarakat di Pulau Jawa memang selalu menyajikan yang namanya nasi lodo segok gurih seperti itu. Dan kelengkapan-kelengkapan yang lain itu memang sudah menjadi adat-istiadat orang Jawa. Dan sampai saat ini juga diyakini itu adalah sebagai simbol-simbol ataupun juga sebagai sarana-sarana untuk menyampaikan doa terkait dengan adat-istiadat orang Jawa. Termasuk ada jajan pasar, ada segopunar, ada buceng kuat, ada menung-menung yang lain dan sebagainya itu memang disitu sudah turun-temurun. Artinya tidak mengada-ada itu memang adat-istiadat turun-temurun. Perlu sobat tahu nih, kenduri yang setiap tahun selalu diadakan di Pantai Popo ini juga sebagai wujud nguri-nguri budaya daerah. Sekaligus meminta perlindungan dan keselamatan dari marah bahaya. Jadi setiap warga sekitar Pantai Popo dari para pedagang saling membawa ambengan atau nasi berkatan yang dikumpulkan. Nasi-nasi ini nantinya akan didoakan dan dimakan bersama-sama. Kegiatan doa pun juga melibatkan sesepuh atau tokoh agama setempat untuk mengujubkan atau mendoakan dalam peringatan satu suruh. Doa bersama yang dilakukan ini supaya makanan kenduri yang telah didoai bisa lebih berkah. Apacu Pantai Popo Kegiatan Selamatan Ritual Satu Suruh Tahun 2022 ini, selain memperingati Satu Muharang, 1444 Hijriah juga merupakan program kerja tahunan yang bertujuan sebagai wujud syukur masyarakat pantai popo kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpan hasil laut dan dari masa ke masa serta membantu pemerintah untuk memajukan parisata dan ikut umum masyarakat di sekitar pantai popo. Sehingga pantai popo semakin dikenal oleh masyarakat luar Kabupaten Tomagung sekaligus bisa meningkatkan sejarah masyarakat serta bisa melestarikan budaya leluhur. Kabupaten Tomagung yang saya hormati, kegiatan selamatan Satu Suruh ini adalah pilihan yang tepat untuk menemukan kembali rasa cinta terhadap budaya sendiri seperti budaya kotong royong, norma dan etika masyarakat, kejujuran serta memiliki peran penting dan strategis dalam menyatukan seluruh perbedaan yang ada. Dan untuk itu bisa kita lakukan oleh seluruh perbedaan masyarakat dari segala jenis profesi, suku, bangsa dan bahasa manapun. Penduri yang dilakukan setiap tahunnya oleh warga sekitar pantai popo ini merupakan sebuah adat budaya yang perlu dilestarikan, sehingga dapat menjadi ikon wisata yang menarik bagi para wisatawan untuk berkunjung. Karena pantai popo itu adalah ide dari Kabupaten Tomagung, jadi mungkin sebelum tahun 70 ini sudah berdiri Bapak, mungkin saya belum lahir, jadi saya mau dengan hormat untuk diulih riti obayi untuk para wisatawan popo ini, karena hidupnya, biar nanti pengunjung lebih banyak dan itu bisa menunjang. Jaksimak Juhu isu mentasli tenaga kerja yang ada di wilayah, di Samusul. Itu saya mengharap seperti itu. Dan saya menghormati, saya menghormati, saya menghormati memang barisata, peneliti uri-uri, dan jelasannya lebih baik lati, apalagi nanti kalau pengecah obayah itu sudah selesai, Insya Allah, pantai popo ini akan berdepan lebih banyak lati. Apalagi sekarang pantai sistem itu sudah dikeluar oleh warga kami, dan sangat bagus untuk kami coba. Itu yang perlu dilaksanakan. Ini setengah meri, besoleh ini karena hidup, pengecah obayahnya diunding, besoleh kotitoknya. Nah, itulah. Kepala Desa Besoleh juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tulung Agung, dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulung Agung atas terkelarnya rangkaian kegiatan Gerbek Suro tahun 2022. Ini pepesan dari pemerintah desa. Mohon dengan hormat kepada pariwisata. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Bupati Tulung Agung yang telah mengizinkan kami untuk bisa melaksanakan ritual atau mungkin melaksanakan tasakuran yang dilaksanakan oleh warga Desa Besoleh Yoko Popo.